Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia Turnamen Abu Dhabi International Chess Festival Sudah berakhir kemarin sore Ditutup dengan babak 9 Dan juara turnamen ini adalah Pemain asal India Grandmaster Arjun Aragaisi Dia memimpin sendirian Dengan 7,5 poin Selisih setengah poin dari peringkat nomor 2 Di akhir kelas semen kawan Dengan kemenangan di event ini kawan Mengantarkan Arjun Aragaisi ini Mampu menembus elo rating 2700 lebih Di live chest rating Live rating ini tidak terlalu berbeda Dengan versi video kawan Jadi 99% akurat nanti Hampir sama dengan keluaran resmi video Arjun mendapatkan tambahan poin 35,6 poin Sehingga sekarang elo standarnya menjadi 27,24 kawan Dan menempati posisi ke-24 dunia saat ini Di live chest rating Sedangkan pemain kita Iren Aragaisi masukkan dari kawan Berada di posisi ke-43 di akhir turnamen ini kawan Dan kita lihat statistik dari permainannya Iren ini Iren mendapatkan 4 kali kemenangan kawan Dan 3 kali kalah dan 2 kali remis Mendapatkan elo tambahan sebanyak 24 poin Saya rasa 24 poin ini tidak berbeda dari target yang diinginkan Jadi saya rasa cukup bagus juga penampilan Iren di turnamen ini Dan tadi malam atau tadi sore bertemu dengan Grandmaster asal India juga Leon Mendoka merupakan Grandmaster muda kawan Dan berakhir remis permainannya Saya akan sedikit berikan tampilan atau permainan dari Iren saat melawan Grandmaster asal India di game terakhirnya ini kawan Tapi tidak akan saya tunjukkan atau perjelas langkah-langkahnya Saya akan tunjukkan saja gamenya Remisnya bagaimana kawan Dilihat dari permainannya Iren di game terakhir Memang sepertinya target dari Iren ini bisa menahan remis pun sudah bagus Yaitu mengejar untuk tambahan elo rating kawan Dan akhirnya elo rating yang didapatkan oleh Iren tadi sebesar 24 poin Cukup bagus bermain 9 babak Mendapatkan tambahan elo rating sebesar 24 poin Mengalahkan 2 Grandmaster Menahan Super Grandmaster macam Wang Ho Sudah menjadi suatu prestasi yang bisa kita banggakan dari Iren Khadzma Sugandar Di posisi inilah kawan di langkah ke-21 saat melawan Leon Mendoka ini Permain berakhir remis Di beberapa langkah sebelumnya di posisi ini Iren sudah bisa melihat bahwa posisi dalam posisi sesuai imbang Dan mempunyai kesempatan untuk melakukan langkah-langkah yang berulang di sini Memang secara umum kawan kalau kita pegang putih terus kita bermain dengan langkah-langkah seperti ini kawan Bolak-balik mencari remis ini cukup disayangkan juga Tapi mungkin inilah target yang ingin didapatkan oleh Iren kawan Dia ingin bermain aman di game terakhirnya cukup bisa mendapatkan elo tambahan sedikit tak ada masalah Oke untuk game berikutnya yang akan kita otak-atik lebih dalam Saya ingin mengotak-atik permainannya sang juara kawan dari Arjun Aera Gaisi Dan game yang saya pilih ini merupakan game di babak ke-8 Bukan di babak ke-9 tapi babak ke-8 kawan Melawan Wang Hao Super Grandmaster atau unggulan asal Cina ini Oke langsung kita ke permainannya kawan Wang Hao mengawali dengan peon D4 Arjun peon D5 Peon C4 Queen's Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense peon C6 Kuda F3, kuda F6 dan peon C pukul peon D5 dipukul balik oleh peon C Ini adalah variasi modern lain dari Queen's Gambit di klan dari permainan Slav Defense Kuda C3, kuda C6 disini kawan gajah F4 dan gajah F5 Langkah-langkahnya kawan merupakan langkah-langkah copycat Sekarang permainan atau bangunan sangat simetris Peon pusat sama, kuda dilajur C sama, perwira dilajur F sama Dan disini peon E3 diikuti juga dengan peon E6 Kalau kalian bermain dengan langkah kuda ke petak B4 Berencana memberikan ancaman garbuan Ya benteng siap digeser Ataupun gajah ini bisa mendapatkan tempo untuk melakukan skak Yang kemungkinan memaksa kuda ini akan balik kawan ke petak C6 Itu pun juga bisa dilakukan oleh putih juga kawan Karena disini juga ada dukungan gajah Tapi ya hampir sama nanti antisipasinya Selanjutnya adalah peon E6 tadi dipilih oleh Arjun Benteng C1 lanjut wangho Benteng C8 balas Arjun Masih cukup simetris kawan Disini gajah E2 dan peon H6 Sekarang sudah tidak simetris lagi Tidak mengikuti langkah-langkah kopi cat kawan hitam Dan dilanjut dengan langkah rokade oleh wangho Disini gajah bergerak ke D6 menantang pertukaran Wangho menerima Diambil balik oleh menteri Sekarang menteri keluar ke petak B3 Menteri mundur ke petak E7 kawan Untuk memback up peon dari ancaman menteri Selanjutnya adalah kuda ke E5 Menantang pertukaran kuda Ditolak Arjun memilih mengamankan raja rokade Disini peon F3 dimainkan Untuk kontrol petak penting ini kawan Dari ancaman kuda yang ingin lompat ke petak-petak ini Untuk menantang pertukaran Dijab dengan benteng B8 Bergeser ke lajur yang tertutup kawan Untuk menjaga peonnya jelas Agar menterinya ini tidak terlalu lama Untuk memback up peon Dan bebas bergerak nanti Kuda ke A4 Disini kuda pukul kuda lanjut Arjun Diambil balik oleh peon D Kuda ke D7 berbalik ancam peon Dan peon tidak coba di backup dengan peon F4 Karena akan menciptakan ruang lemah kawan Di petak E4 ini Disini mungkin hitam akan terlebih dahulu Dengan peon B5 Kuda C3 Peon A6 Dan akan memberikan kesempatan Bagi hitam untuk bisa bermain dengan peon-peonnya Untuk mendapatkan ruang Disini tadi Wang Hao memilih dengan benteng C7 Mengepin kuda Menteri D8 Benteng ambil peon B7 lanjut Wang Hao Dan disini Menteri keluar ke petak A5 Nanti benteng pukul benteng Dipukul balik oleh menteri Menteri hitam mendapatkan kuda Disini terlebih dahulu Didahului oleh Wang Hao Dan terjadi pertukaran benteng Diambil balik oleh benteng hitam Menteri mundur ke petak D1 Dan disini Arjun memilih ambil peon putih E5 Bukan pilihan yang bagus Men-stockfish Peon maksud saya kuda ke petak B6 Pilihan stockfish Arjun memilih ambil peon E5 Dan tidak dengan peon B3 Ataupun usir kuda Sekali lagi akan menciptakan ruang-ruang lemah Kawan Peon A3 terlebih dahulu Dimainkan oleh Wang Hao Menteri mundur ke petak C7 Sekarang gantian peon B4 Jelas untuk dukungan kudanya Nanti manuver kawan Disini peon A5 Tantang Arjun Kuda C5 Peon pukul peon Dipukul balik oleh peon A Dan disini hitam tidak melanjutkan Ambil peon ini kawan Karena disini garbuan Nanti kedua perwila ini akan kena garbu Jadi menteri digeser terlebih dahulu oleh Arjun Menteri bergerak ke petak D2 Untuk melindungi peon Menteri A3 Memberikan pressure bagi peon B4 Disini kuda ke A6 Menjaga peon Garbu juga benteng Benteng bergeser ke C8 Diblokade lagi oleh kuda C5 Benteng kembali ke B8 Kuda kembali ke petak A6 Disini tidak digeser lagi ke lajur C Melainkan digeser ke lajur A Dan sekarang baru peon B5 Dimainkan oleh Wang Hao Untuk mendapatkan tempo mendorong peon berkuat kuda Tapi bukan pilihan terbaik kawan Pilihan terbaik pada posisi ini adalah Menteri ini bergerak ke petak D4 Kuda masih cukup aman dengan penjagaan gajah Sama-sama kawan Kalau kesini Benteng sikat kuda Ya simple disikat balik oleh gajah kawan Coba lihat Kalian nanti juga bisa mendapatkan kuda disini Kalian unggul kualitas perwira Putih bisa menang Tapi disini tadi Wang Hao memilih dengan peon B5 Untuk mendapatkan tempo Yang tinggal 3 petak lagi bisa promosi Benteng C8 sekarang Disini peon E4 Membuat langkah pengorbanan peon Peon pukul peon dipukul balik oleh gajah Dan disini kawan Gajah ambil balik peon putih Bukan pilihan terbaik juga Pilihan terbaik menurut Stockfish gajah G4 Tapi disini gajah langsung ambil peon Menteri bergerak ke petak D4 Dua perwira dalam ancaman kawan Kira-kira bagaimana cara mengantisipasi agar Dua perwira ini selamat dari ancaman Menteri putih Kira-kira bagaimana kawan Peon F5 dimainkan oleh Arjun Langkah terbaik Mempertahankan gajah Mempertahankan kuda Lobang peon ini kan menjaga gajah saja Sedangkan kuda ini Tidak terjaga Kok bisa dibilang mempertahankan Kalau kawan Menteri ini sampai berani ambil kuda Ancamannya sekakmat kawan Atau menteri ini tewas Menteri hitam akan ke petak E3 Karena sudah tidak ada yang menjaga petak E3 kawan Dan ini memaksa raja akan bergerak ke petak terang Atau blokade dengan benteng Kalau bergerak ke petak terang ini kawan Maka disini Menteri akan ambil gajah Kalian juga bisa pukul peon ini Untuk mendapatkan menteri disini kawan Tapi langkah terbaik Ya ambil gajah saja Dengan ancaman sekakmat disini dan disini Kalau benteng ini bergeser ke sini kawan Ya korbankan saja menteri disini kawan Dan sekakmat dengan benteng disini kawan Sekakmat Kalau disini tadi saat ada sekak Dari menteri hitam Diblokade dengan benteng Maka selanjutnya Benteng kalian ini bisa meluncur kawan Ke petak C1 Diblokade oleh gajah gantian Maka selanjutnya Kalian bisa meluncurkan benteng Melakukan pengorbanan disini Diambil oleh raja Dan gajah bergerak Menteri putih yang tewas kawan Itulah taktik untuk menjaga kuda Serta gajah dari ancaman menteri Pada posisi ini dengan pion F5 Dan Wang Hong melangkah kuda C7 Mengorbankan kudanya Kalau sampai begini kawan Menteri putih mendapatkan benteng hitam Akan rugi Oleh karena itu Arjun menarik mundur menterinya Ke petak E7 Untuk mempertahankan petak D8 Menjaga pion dari ancaman kuda Dan dicap dengan langkah pion B6 Selanjutnya kuda mundur ke petak D7 Dan gajah C4 Incar pion ini kawan Di backup oleh kuda mundur ke petak F8 Langkah ini juga kurang bagus kawan Kalau Stockfish menyarankan kuda ini Bergerak ke petak ini kawan Ke petak C5 Untuk mempertahankan pionnya ini Tapi petak F8 dipilih oleh Arjun Dan benteng digeser ke lajur D Raja naik ke petak H7 Disini menteri ke petak D6 Bukan pilihan terbaik juga Pada posisi ini Tidak terburu-buru untuk mengadu menteri Membuka sedikit ruang Bagi raja kawan dengan pion H3 Tapi Wang Hou memilih dengan menteri D6 Dicap dengan menteri G5 Ancaman skagmat Menteri mundur ke petak G3 Menteri bergeser ke petak F6 Menteri kembali ke petak D6 Juga bukan pilihan yang bagus kawan Menteri bergerak ke F2 Merupakan pilihan Stockfish Pion H3 juga bisa dimainkan Tapi kembali ke petak D6 Disini kuda G6 melanjut Arjun Dan gajah ditarik mundur ke petak F1 Kenapa tidak melanjutkan untuk ambil pion ini saja kawan Anggap contoh menteri yang ambil Ancamannya juga serius kawan Menteri tinggal bergeser ke sini Kalian sulit untuk membackup pion ini kawan Mungkin pion G3 akan kalian mainkan Menteri akan ke petak E3 skag Dan ini memaksa nanti akan raja akan bergeser dan semakin terekspos Kalaupun diambil dengan gajah Bagaimana kelanjutannya kawan Disini hitam akan melanjutkan dengan langkah menteri ke petak B2 Ancaman skag mat dan incar pion disini kawan Dan terpaksa nanti pion kalian akan jatuh Kalaupun di backup oleh benteng di petak D2 Disini menteri akan ke C1 skag Mungkin disini di blokade oleh benteng sekali lagi Dan disini menteri bisa melanjutkan skag lagi ke petak ini kawan Ke petak E3 skag Ini memaksa raja bergeser Dan selanjutnya disini kuda bisa bergerak ke petak F4 Untuk blokade akses menteri mundur Incar pion ini semakin berat tekanan nanti yang akan diterima oleh putih Wang Hao tidak tertarik untuk ambil pion ini Dia melangkah dengan gajah mundur ke petak F1 Menjaga pion G2 nya Menteri G5 Menteri mundur ke G3 Menteri bergeser lagi ke F6 Menteri kembali ke D6 Menteri ke C3 Disini kawan Menteri bergerak ke D4 Menjaga petak E3 nya Menantang pertukaran menteri Menteri bergeser ke B3 Benteng naik ke D2 Untuk menghindari tekanan dari menteri hitam Dan Arjun melanjutkan dengan pion E5 nya Menteri bergeser ke F2 Menghindari ancaman dan kuda F4 Coba lihat kawan 2 perwira hitam ini Sangat bagus posisinya Cukup nyaman dengan dukungan pion yang ada di belakangnya Hitam mempunyai gajah yang bagus Diberada di petak E4 untuk pressure pion G2 Sedangkan putih ini posisi gajahnya cukup jelek Digunakan untuk bertahan Benteng B2 ancam menteri bukan pilihan terbaik Pion H4 memberikan ruang lebih bagi pergerakan raja Merupakan pilihan terbaik Tapi benteng B2 Menteri bergeser ke D1 Peta yang bagus bagi menteri hitam adalah Peta C3 tadi Menteri D2 menantang pertukaran Ditolak menteri G4 Benteng B3 Langkah kesalahan lagi kawan Pilihan terbaik tadi pion G3 Benteng G3 Menteri G5 Disini menteri B2 Incar pion ini kembali Dipales dengan langkah benteng D8 Benteng G3 ancam menteri Menteri mundur ke E7 Dan disini menteri ke A3 Kembali membuat tantangan kawan Ditolak menteri F6 Menteri putih C5 Dan gajah mundur ke B7 Membuat langkah menunggu kawan Ataupun memberikan kesempatan bagi pionnya Untuk didorong mungkin nanti ke depan Pion H3 memberikan ruang bagi raja Pion E4 Benteng A3 Apakah nanti menuju peta ini Untuk ancam gajah Untuk dukungan bagi pionnya Di langkah berikutnya Benteng D1 Mengepin gajah Dan dilanjut dengan langkah kuda E8 Selanjutnya Menteri G6 Di posisi ini Wang Hao menyerah Ancamannya jelas Ancaman skagmat Dan ancaman pada kuda E8 Mungkin kalian mengira Bisa mempertahankan Petak G2 ini Sekaligus ancam kuda kawan Jika menteri hitam Ambil kuda putih Kuda akan lari kawan Untuk melakukan Tekanan bagi menteri putih Terlebih dahulu Dan tentu saja Kuda akan selamat Dan menteri hitam Akan mendapatkan kuda disini Menteri mungkin bergeser Kesini Atau kesini Ancam benteng Benteng akan digeser Berbalik ancam menteri Setelah menteri bergeser Kemana terserah kawan Kuda ini akan tewas kawan Dan sampai disini Hitam sudah kalah Satu perwira Itulah kawan Kemenangan Arjun Era Gaisi Mengalahkan Wang Hao Di babak kedelapan Di babak terakhirnya Arjun bertemu dengan Grandmaster Asal Spanyol Anton Guiharo Dan Arjun menang Sehingga di akhir Klasmen Dia mendapatkan 7,5 poin Memimpin sendirian Klasmen akhir Dan memenangkan Turnamen ini Oke Turnamen Abu Dhabi Sudah berakhir kawan Kita tunggu saja Aksi-aksi berikutnya Dari Iren Karisma Sukandar Cukup menarik Untuk mengulas permainan Iren Karisma Sukandar Ini kawan Dan tentu saja Banyak penonton Jika saya mengulas permainannya Iren Memang cukup menarik Untuk mengulas permainan Para pecatur kita kawan Dan mendukungnya Tentu saja Dan jangan lewatkan juga Nanti malam Mulai di gelar St. Louis Rapid Dan Blitz kawan Kalian biasa Bisa melihat Live streamingnya Di channelnya St. Louis Chess Club Atau kalian tinggal menunggu Ulasannya besok pagi Kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih